Intro Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku mau sharing ke kalian Ini mengenai wajah teman-teman Jadi aku akan sharing Gimana sih caranya agar kulit wajah kita Itu glowing dalam Satu kali pemakaian aja nih teman-teman Jadi buat kalian yang penasaran Pastikan kalian semua untuk subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau aku upload video baru ya Dan jangan lupa untuk share video ini sebaik banyaknya Ke sosial media yang kalian punya Sekarang kita langsung mulai aja Ke videonya Aku pribadi itu suka banget Sama kulit wajah yang glowing ya Tapi bukan aku aja Sebenernya suka kulit wajah glowing Kalian pun juga sama Suka banget kalau ngeliat kulit wajah orang itu glowing Dan kita pribadi juga pengen Banget kan kulit wajahnya glowing Tapi kalian jangan bisa lartikan nih Antara glowing dan juga berminyak Aku pribadi itu caranya banyak banget untuk membuat kulit wajah aku glowing Nah ini cara salah satunya yang bisa membuat kulit wajah aku glowing Jadi ada beberapa tahapan yang bisa kalian lakukan Nah salah satu caranya yang gak lain dan gak bukan Aku akan pakai masker teman-teman Tapi kali ini aku akan pakai masker organik Jadi buat teman-teman semua yang bingung nih Kalau misalnya pakai masker organik Kok kayaknya gak sampai meresap ke wajah kita Gak ada hasilnya nih Kak Jadi aku akan kasih beberapa tips Ataupun cara Supaya masker itu bisa menyerap ke wajah kita secara maksimal Pakai masker juga emang ada tahapannya Supaya hasil wajah kita itu maksimal Sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan sesuai dengan klaimnya Ataupun yang kita harapkan ya teman-teman Jadi pakai masker gak asal pakai Dan kita berharap Ih wajahnya glowing ya Ih wajahnya bisa cerah ya Enggak Jadi ada beberapa tahapan yang mesti kita lewatin Mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih Step-stepnya apa aja sih ketika kita pakai masker organik Supaya lebih berhasil lagi Supaya hasilnya lebih kelihatan lagi Jadi buat kalian yang penasaran Kita langsung mulai aja ke step-stepnya Yang pertama kalian wajib baca doa teman-teman Jadi kalian berdoa sama yang maha kuasa Ya Allah semoga setelah aku pakai masker ini Hasilnya sesuai dengan apa yang aku harapkan Semoga hasilnya maksimal Dan lain sebagainya teman-teman Pokoknya kalian harus berdoa dulu Supaya step-step yang kalian mau lakukan itu Diperlancar lagi Step yang kedua Ini banyak banget kalian lewatin step ini teman-teman Jadi buat teman-teman semua Yang suka menggunakan masker Itu please jangan skip step ini Jadi kalian wajib yang namanya cuci muka terlebih dahulu Sebelum penggunaan masker Apapun maskernya Please kalian cuci wajah kalian dulu Jadi kalau misalnya kalian cuma lap doang wajahnya Atau cuma dibasahin doang pakai air Itu kayak menghambat masker itu meresap ke wajah kita teman-teman Jadi please mulai dari sekarang Kalau misalnya kalian mau pakai masker Cuci wajah kalian terlebih dahulu Tapi kalian bisa pakai facial wash Itu yang sesuai dengan jenis kulit kalian Jangan asal pakai Step ketiga Kalian bisa bersihkan wajah kalian Itu menggunakan yang namanya air hangat teman-teman Please air hangat Bukan air panas Nanti yang ada wajah kalian itu melonyot Nah jadi kalian bisa apply Itu dengan menggunakan yang namanya handuk Handuk buat wajah Kayak handuk Ya pokoknya handuk yang lembut lah ya Buat wajah kalian Kalian bisa apply secara perlahan Untuk membersihkan kotoran-kotoran lagi Yang ada di wajah kalian Terus fungsinya apa sih kah penggunaan step ini gitu ya Jadi ketika kalian apply Itu handuk yang sudah dihangatkan Nah itu pori-pori wajah kita akan terbuka Itu bisa mengangkat kotoran yang lebih di wajah Sekaligus pas penggunaan masker Dia akan lebih meresap lagi nih teman-teman Jadi cara yang maksimal Akan menghasilkan hasil yang maksimal juga teman-teman Terus cara ini emang aku saranin buat kalian Daripada kalian penggunaan kayak steam wajah Karena buat kalian yang usianya masih mini Penggunaan steam wajah itu akan membahayakan buat kalian Jadi aku saranin cara ini untuk kalian teman-teman Next step kalian bisa pakai masker yang sesuai dengan keluhan kulit kalian Jadi kalian jangan pakai seperti ini contohnya ya teman-teman Kalian pingin kulit wajah kalian itu glowing Tapi kalian pakai masker yang menghilangkan jerawat Yang menghilangkan bekas jerawat Yaitu gak bakalan ampuh lah Jadi sesuaikan dengan keluhan kulit kalian Misalnya kulit kalian kusam ya Kalian bisa pakai yang untuk mencerahkan Ataupun membuat wajah glowing Seperti itu ya Pokoknya yang senada yang sesuai dengan masalah kulit kalian Nah masker yang aku gunakan kali ini Yaitu masker organik teman-teman Aku akan pakai masker ini Mako yang varian smooth forest Ini tuh ada dua varian Ada yang bisa menghilangkan bekas jerawat Jadi lebih fokus menghilangkan bekas jerawat Dan juga jerawatnya gitu ya teman-teman Nah ini juga manfaatnya banyak banget Ini bisa membuat wajah kita glowing Kemudian mengecilkan pori-pori Dan juga bisa menghaluskan Melembabkan Mencerahkan kulit Dan juga bisa menghilangkan komedo Mengencangkan kulit Terus juga ini tuh kaya Lemak omega 3 Yang mempercepat menyembuhan kulit Dan juga bisa meremajakan kulit Menghambat pertumbuhan jerawat Melindungi kulit dari paparan sinar matahari Ini dari UVA dan UVB Untuk menjaga tetap cerah dan segar Dan yang terakhir Ini bisa banget untuk mencegah kulit kita kering Dan juga kusam Sekarang kita langsung aja Ke cara penggunaannya Setelah kita melalui beberapa step Dan untuk penggunaannya sendiri Kalian bisa masukkan nih Bubuknya ke dalam wadah Kemudian kalian campurkan dengan air hangat Ataupun kalian bisa masukkan dengan rose water Dan juga kalian langsung aduk Secara merata teman-teman Kalian penggunaannya sesuaikan dengan wajah kalian aja Gak usah terlalu tebel Dan jangan juga terlalu tipis Oke Oke teman-teman Kalau udah kayak gini Kalian aplikasikan ke wajah secara merata Kalian bisa diamkan aja Selama 15 menit Sampai 30 menit Pokoknya sampai mengering Kalau udah kalian bisa bersihkan Pakai silikon kayak gini Kayak gini Nanti kalian bersihkan Kalau masih ada sisa-sisa Kalian bilas dengan air bersih Ataupun pakai tisu basah ya Teman-teman Tisu yang basah Oke Wow teman-teman Ini udah aku bilas Menggunakan air bersih Ini bagus banget Hasilnya Kalian bisa lihat sendiri Dan bandingkan dengan yang tadi Sebelum pemakaian masker ini Ini bagus banget Bener-bener glowing Oke sumpah bagus banget Dan pori-pori kita Bener-bener bisa mengecil Itu ya Ini lembut banget sumpah Nah buat kalian yang kulitnya itu berminyak Kalian bisa gunakan Itu sebelum aktivitas di pagi hari Dan setelah aktivitas di malam hari Itu sebelum tidur Dan untuk kalian yang kulitnya itu normal Kalian bisa lakukan 2 atau 3 kali Dalam seminggu ya teman-teman Nah buat kalian yang kulitnya itu berminyak Kalian bisa gunakan Itu sebelum aktivitas di pagi hari Dan setelah aktivitas di malam hari Itu sebelum tidur Dan untuk kalian yang kulitnya itu normal Kalian bisa lakukan 2 atau 3 kali Dalam seminggu ya teman-teman Yang lebih menariknya lagi teman-teman Ini masker bisa kita gunakan di badan juga Jadi kulit badan kita itu juga bisa glowing Gak hanya muka Dan kalian bisa lihat lagi Ini hasilnya bener-bener luar biasa Ini glowing banget, ini bagus banget sih Step terakhir Kalian bisa pakai yang namanya Aloe vera atau pelembab wajah lainnya Supaya wajah kalian itu lebih lembut lagi Dan lebih lembab lagi ya teman-teman Nah buat kalian yang suka nanyain Kak beli maskernya dimana sih? Tolong dong cantumin di description box gitu ya Jadi aku itu belinya di instagram teman-teman Ini maskernya aku beli di makobiseries.official Kalian bisa aja cek instagramnya Nanti aku bakalan taruh disini Dan aku taruh juga di description box Supaya kalian tinggal langsung klik aja oke Oke teman-teman itu dia tadi Cara aku agar kulit wajah maupun badan aku itu bisa glowing Dalam 1 kali pemakaian Nah buat teman-teman yang suka sama video ini Jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe Dan jangan lupa untuk share video ini sebaik-banyaknya Ke sosial media yang kalian punya ya Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya di bawah Supaya kalian semua gak ketinggalan Kalau aku upload video baru Bye See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa